Sejak 14 Juni lalu, Kementerian Pertanian mulai melakukan vaksinasi hewan untuk mengendalikan virus PMK. Tercatat, lebih dari 295 ribu ekor hewan ternak telah divaksin. Di gedung DPR RI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendesak kementan bergerak lebih cepat lagi dalam proses vaksinasi virus PMK pada hewan. Dan menjangkau lebih banyak daerah yang sudah terjangkit virus PMK. Pemerataan vaksin virus PMK harus menjadi perhatian kementan, sehingga masyarakat di seluruh daerah di Indonesia bisa melakukan ibadah kurban dengan aman dan tanpa khawatir hewan kurbannya terjangkit PMK. Ya, pertama kan vaksin sudah berjalan. Yang keduanya, pemerintah daerahnya harus segera melakukan pengetatan-pengetatan pada daerah-daerah yang sudah terinfeksi PMK. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini mengimbau pemerintah fokus menangani virus PMK dengan mempercepat pemenuhan vaksin hewan, serta memperbanyak pengadaan disinfektan. Di sisi lain, hewan ternak yang dimusnahkan harus diberikan ganti rugi. Pada 1 Juli lalu, Satgas Penanganan PMK telah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan ketentuan protokol untuk memastikan status kesehatan hewan rentan PMK. Menanggapi itu, Nur Aini menekankan seluruh pihak benar-benar menjalankan karantina hewan, termasuk hewan impor. Pasalnya, dalam rangka peringatan Idul Adha, kebutuhan masyarakat akan hewan kurban meningkat, sehingga perlu diantisipasi. Bagaimana peran dan tugas fungsi karantina ini juga harus dimaksimalkan kaitan dengan pengawasan lalu lintas kedatangan hewan dari berbagai negara tertentu masuk ke kita, termasuk karantina dari lokal ke lokal, dari daerah satu ke daerah yang lain. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Erma, menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang belum faham untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Pemerintah pusat perlu lebih intensif mensosialisasikan surat edaran mendagri tentang dukungan dan antisipasi wabah PMK pada ternak, yang salah satu poinnya adalah pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK dianggarkan dalam APBD. Anggia meminta adanya pendampingan kementan dalam pengiriman maupun pemotongan hewan kurban, selain mewajibkan adanya sertifikasi kesehatan hewan dan kartu vaksinasi. Hal ini untuk mencegah hewan kurban yang terindikasi terjangkit PMK di konsumsi masyarakat. Para penjaga itu memang harus paham betul untuk melokalisir. Kalau ada RPH di RTH, kalau ada di tempatnya si hewan itu yaudah di situ aja, nggak usah dibawa kemana-mana. Secara terpisah, anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy mengimbau, semua pihak memberikan perhatian serius pada penyebaran virus PMK yang terus meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pemilik atau peternak dan penjual hewan kurban sebaiknya jujur dan komunikatif terkait kesehatan hewan kurbannya agar tidak merugikan masyarakat yang membeli maupun yang mengkonsumsi daging hewan kurban. Dan kita juga menyampaikan kepada Kementerian Lembaga Terakhir, khususnya Kementerian Agama, supaya dapat memilah-milah gitu kan ya, dapat artinya mengungsikan kalau seumpamanya ada binatang ternak untuk kurban yang terkena PMK itu. Karena memang sulit juga bagi kita ya, masyarakat itu ada rasa kebanggaan bagi mereka dapat berkurban gitu kan ya, jadi namun demikian ya kita harus hati-hati. Mendekati perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Menteri Agama RI Yakut Holil mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan sholat maupun pemotongan hewan kurban. Anggota DPR RI meminta, pemerintah mensosialisasikan pengaturan dan pembatasan pemotongan hewan, serta memastikan dan melakukan kontrol terhadap pemotongan hewan kurban di masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausapuan Maharani bahkan mengimbau, Pemda mengoptimalkan pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban, baik di rumah potong hewan maupun di tempat pemotongan hewan kurban. Hal ini untuk memastikan daging hewan kurban memenuhi kriteria aman, sehat dan halal di konsumsi masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.